Hai semua jumpa lagi kali ini aku akan memasak menu harian yaitu bandeng kuah kuning kalau kata orang makasar bilang ikan palucek lah ini rasanya seger mantep banget dijamin bakal nambah makannya mau tahu cara buat dan bahannya saksikan terus video ini sampai selesai tapi sebelum itu jangan lupa subscribe tekan tanda loncengnya like dan komentarnya ya di sini aku sudah siapkan ikan bandeng yang sudah dibersihkan dan dipotong menjadi 6 bagian tambahkan 1 sendok teh garam dan perasan jeruk nipis remas perlahan dengan tangan hingga tercampur dengan rata lalu sisihkan dulu ikannya selanjutnya siapkan dua sampai tiga batang daun bawang lalu potong-potong kurang lebih 2 cm tiga siung bawang putih ukuran besar iris-iris 5 siung bawang merah diiris-iris juga 1 buah tomat ukuran besar dipotong bagi 4 atau kalau mau lebih bisa ditambah jadi 2 1 batang serai geprek panaskan minyak goreng kurang lebih 3 sendok makan lalu tumis bawang merah dan bawang putih hingga wangi setelah bawangnya wangi masukkan serai 1 sendok makan ketumbar setengah sendok makan kunyit bubuk seperempat sendok makan lada bubuk setengah sendok makan garam setengah sendok makan gula 3 lembar daun salam aduk terus hingga bumbunya matang apinya jangan terlalu besar ya biar bumbunya ini tidak gosong kemudian masukkan ikan aduk hingga tercampur dengan bumbunya lalu tambahkan air kurang lebih satu liter tambahkan cabai rawit utuh banyaknya sesuai selera lalu masukkan potongan daun bawang potongan tomat dan 2 sendok makan air asam kalau mau warna kuahnya tetap kuning cerah air asamnya bisa diganti dengan asam mangga atau hirisan belimbing masak hingga ikan matang dan airnya sedikit menyusut sampai mendidih seperti ini ya jika sudah mendidih matikan kompor ikannya siap dihidangkan kita pindahkan dulu ikannya ke dalam mangkok diatur satu persatu biar cantik dan terlihat menarik nah waktunya makan ini tuh rasanya mantep banget sekian dulu video kali ini semoga suka dan bermanfaat jangan lupa di subscribe tekan tanda loncengnya like dan komentarnya ya sampai jumpa di video selanjutnya daaah selamat menikmati